Adakah pengobatan spesifik anti-covid-19? Yuk, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-104. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya, kita membahas tentang perdomaan P2 COVID-19 revisi ke-5 yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang P2 COVID-19. Video saya yang ke-104 ini akan membahas pengobatan spesifik anti-covid-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Ini merupakan video ke-29 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti perdomaan P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita cari tahu pengobatan spesifik anti-covid-19 itu seperti apa sih. Pembahasan pengobatan spesifik anti-covid-19 merupakan bagian dari manajemen klinis. Yang meliputi 6 pembahasan, antara lain manajemen klinis COVID-19, definisi status klinis pasien COVID-19, pemeriksaan laboratorium RT-PCR, terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19, pengobatan spesifik anti-covid-19, dan evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19. Apa sih pengobatan spesifik anti-covid-19 itu? Apakah sudah ada pengobatan spesifik anti-covid-19? Ternyata, sampai saat ini, belum ada pengobatan spesifik anti-covid-19 yang dinokomendasikan untuk pasien konfirmasi COVID-19. Itu tadi ya jawabannya. Sobat sehat, demikianlah kita telah membahas pengobatan spesifik anti-covid-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Tentu wajar ya, karena penyakit ini, virus ini baru ditemukan. Baik sobat sehat, kita akan bertemu pada video ke-105 yang membahas tentang evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.